Halo semua di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya, kita pun telah diperlihatkan Sioyan yang di Menara Pil ternyata diserang oleh salah satu orang dari Aula Jiwa. Yang dimana dia adalah musuh Bebu Yutan dari Yao Chen, diam berniat mengambil mantra api dari Sioyan, pertarungan sengit pun di antara mereka tidak terhindarkan namun untung saja salah satu ketua Menara Pil Suan Kongji muncul menghentikan mereka dan juga dokter peri kecil dan Tian Huo. Orang misterius dia mengatakan bocah aku pasti akan mendapatkan mantra api itu tunggu saja waktunya tidak akan lama lagi. Akhirnya setelah rencananya gagal dia pun terpaksa untuk pergi dari sini karena ada salah satu ketua Menara Pil. Anggap dirimu beruntung, The Flames surgawi dan metode Ki akan tetap bersama kamu sedikit lebih lama, ingat, aku akan mengambilnya kembali cepat atau lambat. Ruang di belakangnya langsung terdistorsi setelah dia berbicara. Kamu ingin pergi? Tian Huo dia langsung menyerang brutal ke arah depan namun sayang serangannya tidak mengenai. Hihi, dengan mereka berdua melindungi kamu, aku memang tidak dapat melakukan apapun kepada kamu. Namun, kamu juga tidak akan bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin. Xiao Yan, aku akan datang dan mencarimu lagi. Aku pasti akan mengambil api surgawi kamu dan metode Ki kamu pada saat kita bertemu. Aku akan menunggu kamu mata hitam gelap Xiao Yan menakutkan. Dia bisa merasakan, orang ini cukup kuat, sialan, the little fiery doctor tanpa sadar mengatupkan gigi peraknya dan dengan lembut mengutuk setelah melihat orang berjubah hitam itu pergi dengan aman. Lupakan saja, Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke langit, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan hormat berkata, terima kasih sesepuh karena meminjamkan tangan. Cahaya bintang-bintang di langit tiba-tiba teraglomerasi setelah suara Xiao Yan terdengar. Cahaya berubah menjadi sosok cahaya tua yang buram. Suara lama penuh dengan kebimbangan perlahan-lahan dipancarkan. Orang ini sangat misterius. Kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke Pill Tower. Kamu akan sangat aman di sana. Terima kasih Elder. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Sosok cahaya tua ini harus menjadi ahli dari Pill Tower. Dia bahkan mungkin salah satu dari tiga kepala besar yang legendaris. Aku secara alami harus merawat murid seorang teman lama dengan baik. Hati-hati kepada sekte suan mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentang kamu kepada orang itu sebelumnya. Sosok cahaya tua samar-samar tersenyum. Setelah itu, cahaya bintang berfluktuasi dan perlahan tersebar. Xiao Yan merenungkan situasi saat dia mempelajari tempat di mana sosok yang terbuat dari cahaya bintang telah menghilang. Sepertinya hubungan gurunya dengan orang-orang ini dari Pill Tower cukup bagus. Siapa yang menyerangmu sebelumnya? Si dokter pri kecil membalikkan kepalanya, melihat Xiao Yan, dan mengajukan pertanyaan. Seseorang dari aula jiwa, kilau dingin melintas di matanya saat dia menjawab dengan lembut. Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncak. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak dekat seperti itu menipu dokter pri kecil dan aku, Tian Huo Zunzei berbicara dengan wajah serius. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak berhasil melihat penampilan orang berjubah hitam sejak awal. Selain itu, suara yang didengarnya tidak tampak terlalu tua. Namun berdasarkan apa yang dia katakan, orang ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama saat di STM seperti Yao Lao. Menurut akal sehat, dia juga harus menjadi salah satu dari orang-orang tua yang tidak akan mati. Kekuatannya harus sedikit lebih kuat dari aku. Namun, jika kita harus keluar semua, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku. Aku kesal dia berkata. Namun, sekte suan mendalam ini benar-benar sumber masalah. Ekspresi Xiao Yan sedikit dingin. Dia telah melupakan konflik yang dialami dengan kelompok orang itu beberapa hari yang lalu. Sebagian besar orang-orang dari sekte suan mendalam adalah orang-orang yang akan membalas dendam atas pelanggaran apapun. Tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan begitu saja. Namun, tidak disangka mereka tidak bertindak secara pribadi. Sebaliknya, mereka telah membocorkan informasi tentangnya. Menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Taktik ini sangat kejam. Besok, cobalah memikirkan cara untuk mempelajari lokasi orang-orang dari sekte suan mendalam. Dilacak oleh orang lain dengan niat buruk tidak baik. Masalah ini harus diselesaikan. Terlepas dari latar belakang seperti apa yang mereka miliki. Karena mereka sudah memanjat di atas kepala aku. Wajar saja kalau kita tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. The Little Fiery Doctor mengangguk. Orang-orang dari sekte suan mendalam telah datang mengayun ke arah mereka. Orang yang paling aku khawatirkan adalah orang berjubah hitam dari sebelumnya. Kami tidak jelas tentang latar belakangnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. The Sea Heart Flame juga ada di tangan orang ini. Mungkin Han Feng tahu sedikit informasi yang terkait dengannya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya ketika pikiran ini terlintas di hatinya. Sebuah botol batu giyok muncul di tangannya. Jarinya mengusap mulut botol sebelum memancarkan kekuatan isap. Tubuh spiritual ilusi bangkit dengan cara yang sangat lemah. Dari penampilan sosok spiritual. Itu adalah Han Feng. Siapa orang dari Aula Jiwa yang kamu berikan si Heart Flame? Xiao Yan melirik Han Feng yang sangat lemah ini dan bertanya dengan suara dingin. Han Feng awalnya terkejut setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan. Segera, matanya berkedip. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, api yang tak terlihat naik di ujung jari Xiao Yan. Jangan, jangan, aku akan berbicara. Aku akan berbicara. Han Feng buru-buru berteriak kaget ketika melihat Xiao Yan ganas, taktik tanpa ragu. Orang yang mengambil si Heart Flame aku adalah elder yang terhormat di Hall of Souls. Orang-orang memanggilnya Old Mugu. Posisinya di Hall of Souls cukup tinggi karena dia adalah seorang alkemis tingkat delapan asli di atas menjadi Douzun. Dan dia sangat dihargai oleh kepala balai Hall of Souls. Tua Mugu, Xiao Yan mengucapkan nama ini dengan lembut di mulutnya. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Itu memang bajingan dari Hall of Souls. Old Mugu memiliki dendam lama yang sangat dalam dengan Yao Chen. Dikabarkan mereka berdua memiliki guru yang sama. Namun, karena suatu alasan, Old Mugu dikeluarkan. Oleh karena itu, ia memandang Yao Chen dengan permusuhan besar. Dia akan menemukan kesempatan untuk membuat masalah dengan Yao Chen. Dulu, saat itu, aku dimainkan olehnya ketika aku menyerang Yao Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api. Han Feng dengan hati-hati mengungkapkan. Apa? Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Mugu yang dulu ini memiliki guru yang sama dengan Yao Chen. Mengapa aku tidak pernah mendengar guru menyebutkan ini? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Aku juga tidak pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang Old Mugu sesekali singgung padaku. Han Feng buru-buru menjawab, takut Xiao Yan akan menyerangnya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Jika kata-kata Han Feng benar, orang misterius berjubah hitam itu dari awal seharusnya adalah Old Mugu. Bagaimanapun, ada sangat sedikit orang yang tahu tentang mantra api. Bahkan beberapa dari mereka yang dekat dengan Xiao Yan tidak menyadarinya. Orang ini tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang lagi. Namun, dia tidak akan berani menyerang aku dengan kekuatan saat ini di samping aku. Seharusnya tidak ada masalah jika kita berhati-hati di masa depan. The Pill Gathering akan segera dimulai. Saat ini, rencananya adalah masuk ke 10 besar pill temu dan mendapatkan api-api 3000. Pada saat itu, aku tidak perlu lagi takut pada orang tua ini bahkan jika aku harus melawannya sendirian saat bertemu lagi. Sesaat kemudian, dia akhirnya memutuskan. Dengan gelombang tangannya, dia mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol batu giyok dan melemparkannya ke dalam storage ringnya. Setelah itu, dia berbalik dan masuk ke kamarnya. Temukan informasi tentang orang-orang itu dari mendalam suan sekte besok, sekali terlalu banyak ketika menyangkut hal semacam itu. The Little Fiery Doctor perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh, dia sadar Xiaoyan benar-benar marah kali ini. Ketika Xiaoyan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara tidak sengaja menemukan Yezong berdiri di halaman. Yezong menarik nafas lega setelah melihat Xiaoyan keluar ruangan. Segera, dia mengungkapkan betapa malunya dia. Mengingat hal yang telah terjadi kemarin, dia gagal memberikan perlindungan yang tepat. Tuan Xiaoyan, aku sudah mengirim orang. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota suku mendalam suan sekte. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini, dia melihat wajah Yezong yang agak lelah. Jelas, dia telah bekerja sepanjang malam karena apa yang terjadi semalam. Segera, Xiaoyan tersenyum, menepuk bahu Yezong, dan berkata, Apa yang terjadi tadi malam bukan salahmu. Bahkan dokter peri kecil dan tuan tua Yao gagal mendeteksi ancaman. Yezong tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, para anggota sekte Suan mendalam berada di sebuah manor di sisi selatan kota luar Holyfield City. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kami di pameran perdagangan alkemis. Pria muda berjas putih itu adalah putra dari pemimpin mendalam suan sekte, Chen Xian. Dia juga seorang alkemis. Dikabarkannya bermaksud untuk berpartisipasi dalam field gathering selama perjalanannya ke Holyfield City. Orang tua berbaju abu-abu di sisinya adalah Xuan Zunze terkenal dari sekte Suan mendalam. Dia sangat kuat. Selain itu, ada dua sesepu lainnya, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzong, menemaninya. Kilatan sengit melintas di mata Xiaoyan saat dia mengangguk. Awalnya, dia tidak ingin membentuk permusuhan dengan sekte Suan mendalam. Namun, pihak lain datang dan memprovokasi dia. Mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena ganas. Tuan Xiaoyan, apakah kamu bermaksud menyerang mereka? Yezong ragu sejenak setelah melihat cara Xiaoyan bertindak sebelum bertanya. Sekali sudah cukup mengingat apa yang terjadi kemarin, Xiaoyan menjawab dengan lembut. Dia merenung sejenak sebelum berkata, Aku pikir sekarang bukan kesempatan terbaik untuk menyerang mereka, tempat ini, bagaimanapun, kota Pilholi. Chen Xian juga seorang alkemis diakui oleh menara Pil. Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian dari Pil Tower. Selain itu, ada banyak ahli di samping Chen Xian. Kamu akan perlu bertindak diam-diam jika ini bocor. Itu pasti akan membangkitkan kemarahan dari sekte Suan mendalam. Pada saat itu, kamu mungkin menghadapi banyak masalah. Setelah semua, di belakang sekte Suan yang mendalam, masih ada sekte langit mendalam yang hebat. Apakah keinginan Elder Ye Zong melupakan tadi malam seolah-olah tidak ada yang terjadi? Tentu saja tidak. Namun kamu harus menyadari betapa sulitnya membunuh seorang elit Douzun. Lebih baik kamu habisi secara diam-diam, The Pil Gathering akan segera diadakan. Semua pesaing yang telah lulus seleksi akan memasuki ranah khusus selama pertemuan temupil tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagi kamu untuk bertindak. Selalu ada sejumlah besar orang yang akhirnya tetap berada di alam itu selamanya setelah setiap pertemuan Pil. Oleh karena itu, bahkan jika Chen Xian benar-benar bertemu dengan kecelakaan di sana, sekte Suan yang mendalam akan kesulitan untuk menyelidiki. Xiao sangat senang mendengar informasi ini. Elder Cheng dari Pil Tower sudah tiba di Manor Ye. Alasan dia terburu-buru begitu awal mungkin karena dia khawatir kamu akan menyerang orang-orang dari sekte Suan mendalam. Bagaimanapun, ini adalah kota Pil Suci, dia harus menjaga stabilitas, kata Yezong. Elder Cheng ada di sini, Xiao yang terkejut. Itu benar, dia datang pagi-pagi sekali, namun dia mengatakan tidak perlu membangunkanmu. Menjadi pihak yang mengadakan pertemuan Pil, Pil Tower memang memegang tanggung jawab menjaga ketertiban. Mari menuju ke halaman depan dan bertemu Elder Cheng. Aku sementara akan mengesampingkan masalah ini, setelah aku memasuki dunia yang kamu sebutkan. Aku akan mencari Chen Xian keluar. Aku tidak bisa melupakan tadi malam semacam itu tidak pernah terjadi. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin dan berjalan ke halaman depan. Yezong menghela nafas lega setelah mendengar Xiao Yan tidak berniat menyerang pada saat ini. Dia buru-buru mengikuti Xiao Yan setelah menghela nafas. Ketika Xiao Yan dan Yezong bergegas ke halaman depan, mereka secara tidak sengaja melihat Elder Cheng duduk di tempat pemimpin, dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan duduk di sampingnya. Kamu akhirnya di sini, Elder Cheng tertawa ketika Xiao Yan masuk ke aula besar. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, Aku pikir Yezong telah memberitahu kamu mengapa aku yang lama telah datang ke sini. Jangan katakan kata yang tidak perlu lagi. Kalian semua harus mengikuti aku ke Menara Pil. Juga akan ada sesepul lain yang akan pergi dan mengetuk pintu orang-orang dari Sekte Suan mendalam untuk membicarakan tadi malam. Jika kamu masih merasa tidak nyaman di hati kamu, kamu akan memiliki peluang di masa depan. Pada saat itu, Pil Tower tidak akan mengintervensi atau bertanya tentang masalah ini. Namun, ini adalah periode waktu yang unik. Mudah-mudahan, kamu akan bertahan sedikit karena Menara Pil. Elder Cheng benar-benar tahu cara bercanda. Karena kamu sudah begini, aku yang kecil akan mematuhi kamu. ...kumpul di tempat ini. Apakah kamu tidak tertarik pada handprint spiritual Chao Ying? The Elder Seates sudah membahas masalah ini. Ketika kamu tiba di Pil Tower, kami akan memungkinkan kamu untuk berlatih teknik itu. Xiao Yan awalnya terkejut ketika dia mendengar kata-kata Elder Cheng. Hati bahagia segera melonjak ke matanya saat dia dengan cepat menyatukan tangannya untuk berterima kasih kepada Elder Cheng. Itu handprint spiritual mungkin tidak tingkat yang sangat tinggi. Tapi itu cocok untuknya, yang merupakan pemula ketika datang ke keterampilan jiwa. Selain itu, handprint spiritual yang ia pelajari dari Chao Ying tidak lengkap. Itu benar-benar akan menguntungkannya jika dia bisa mempelajarinya sepenuhnya. Karena tidak ada masalah, ayo bergerak. Ketua asosiasi ingin bertemu dengan kamu setelah kami tiba di Pil Tower. Elder Cheng tersenyum dan memimpin untuk berjalan keluar dari Manor Yee. Kelompok Xiao Yan bertukar pandang dengan satu sama lain sebelum mengikutinya. The Pil Tower terletak di pusat kota Pil Holi. Daerah ini adalah satu-satunya tanah suci yang benar di hati tak terhitung jumlah alat. Kelompok Xiao Yan mengikuti Elder Cheng saat mereka berjalan melalui kota Pil Holi selama hampir setengah jam. Elder Cheng pertama-tama menyuruh duduk dokter peri kecil dan yang lainnya setelah memasuki menara Pil. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan saat mereka bergegas ke tingkat atas menara yang sangat besar. Itu lama kemudian sebelum mereka berhenti di depan aula yang sangat luas. Kepala asosiasi Suan Kong ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik di STM saat itu. Kamu harus menghormati ketika kamu bertemu dengannya. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Dia mengangguk ketika mendengar pengingat Elder Cheng. Elder Cheng hanya merasa yakin ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Elder Cheng merapikan pakaiannya, mengambil dua langkah ke depan, dan dengan hormat mendorong pintu terbuka. Xiao Yan sedikit mengangguk dan perlahan-lahan masuk. Aula besar dipenuhi dengan banyak rak buku. Dalam sekejap, itu memberi seseorang perasaan tidak teratur. Banyak api berwarna berbeda memenuhi aula. Di bawah campuran banyak warna cahaya ini, seseorang akan merasa seolah-olah berada dalam kondisi mimpi yang buram. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di lantai batu. Matanya menyapu sebelum berhenti di depan rak buku beberapa saat kemudian, seorang pria tua berpakaian putih dengan hati-hati membersihkan rak buku. Pria tua berpakaian putih itu tidak memiliki aura sekecil apapun yang merembes keluar darinya. Dia muncul seperti orang tua yang luar biasa. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan persepsi spiritualnya, dia terkejut untuk menyadari area di depannya benar-benar kosong. Pria tua berpakaian putih itu muncul seolah-olah dia tidak ada. Haha, kamu pasti Xiao Yan, kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain merasa iri. Suara lama yang penuh dengan kebimbangan tiba-tiba bergema di bagian dalam aula. Aku adalah sahabat dari guru kamu Yao Chen.